Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penonton Para penyimak yang berbahagia Beberapa Waktu yang lalu Di kota Palangkraya terjadi Adanya Pembongkaran portal Komplek Pembangunan Manisan Cendikia Kota Palangkraya Beberapa waktu yang lalu Dilakukan oleh Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Gama Provinsi Kalimantan Tengah Yang didampingi Di backup oleh Pihak Bolda Kalimantan Tengah Pada kesempatan ini Kami ingin Berbagi ingin share atau ingin Menyampaikan keteraketan Dengan Sertifikat Tanah Manisan Cendikia Kota Palangkraya Pemirsa ini sudah tampilkan Sebuah sertifikat Daftar Dengan Daftar isian 206 Ini Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Ada gambar Garudanya Tantra sertifikat Tanda bukti hak Yang diberikan kantor Pertanahan Kota Palangkraya Dengan nomor 15.01.04.04.4.00114 Laman berikutnya Perhatian Menurut SK Pemberian hak yang bersangkutan Segala akibat Biaya untung dan rugi Yang timbul Karena pemberian hak ini Maupun dari segala tindakan Atas penghasilan tanah tersebut Menjadi tanggung jawab Sepenuhnya dari penerima hak Dua bidang tanah ini Harus diberi tanda batas Sesuai PP P24 Tahun 1997 IOPMNA Garing KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Serta harus dipelihara Keberadaannya Tiga Tanah ini harus dijaga Dipelihara dan digunakan Sesuai peruntukannya Serta sifat dan tujuan Hak ini Di Bapak Ibu Ada logo dari Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Berikutnya Ini Halaman berikutnya Bapak Ibu Daftar Ada lambang Ada kewesan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Ini Bapak Ibu Ini sebuah penguat Ini sepertinya Memastikan bahwa Sertifikat ini adalah Asli Bukan palsu Nah Sertifikat Isan Kendikia Pada posisi Yaitu hak pakai Dengan nomor 114 Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya Kecamatan Sebangong Kelurahan Kering Bangkirai Daftar Isiannya Daftar Isiannya Nomor Daftar Isian 307 4101 Garing 2018 Kemudian Daftar Isian 208 10 279 2018 Ketor Pertanahan Ketor Pertanahan Pemegangnya Pemerintah Republik Indonesia Tanah Punya Pemerintah Pemerintah Kiki Dihususkan Diperuntukkan Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia Nah Disampaikan juga Bahwa Semua Tanah-tanah Yang dimiliki Oleh Kementerian Agama Baik dari Satuan Pendidikan Yang Terkecil Min NTSN Dan Man Semuanya Harus Menggunakan Nama Yang sama Pemerintah Republik Indonesia Tiki Kementerian Agama Republik Indonesia Kita lanjut Nomor NIB 15.01.04.04.01849 Nomor Ini NIB Nanti akan kita cek Di halaman belakang Ada apa tidak Ini dibukukan Di Palangkaraya 24 Agustus 2018 Jadi Sertifikat Maniki Kota Palangkaraya Ini Yang diperuntukkan Untuk Maniki Kota Palangkaraya Ini Diterbitkan Pada Tanggal pembukuannya Itu adalah 24 Agustus 2018 Yang waktu Itu Waktu itu Kepala kantornya Adalah Pak Ahmad Setiawan SH Pak Ahmad Setiawan SH TTD Nah Pemerintah Pakai Asal Tanah Negara Nah Ini Agustus 2018 Yang bertantangan Adalah Ahmad Setiawan SH Cap Dan Di tanah tangan Ini Surat Keputusannya Kemudian Ada surat Ukurnya Nah Pada posisi Kalau melihat Surat ukur Tanggal 6 Bulan 3 2018 Nomor 5980 Luasnya Adalah 99.999 Meter Persegi Beta Pertanah Jadi Ini Data Autentik Terkaitan Dengan Tanah Mandiri Kota Palangra Berikutnya Surat ukur Nomor 5940 Garing Kering Garing 2018 NIB 0101 NB 15.01.04.04.04.04.04.04.04.04.04.04.04.04.04.04.04.04.0 Nomor 5980 Garing Kering Bangkirai Garing 2018 Sebedang Tanah Terletak Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya Kejamatan Semangau Puluran Kering Bangkirai Peta Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran Sebagai Berikut Kadang Tanah Sebidang Tanah Pekarangan Tanah-tanahnya Ada batas Batok Luasnya Adalah 99.999 meter Persegi Penunjukkan Dan menetapan Batas Waktu itu Adalah Pak Masrawan Selaku Keperaturan Atas nama Pemerintah RI Ciki Kementerian Agama Republik Indonesia Ya ini Bapak Ibu Wilayahnya Posisinya Skala 1 Banding 3000 Posisi NIB Tadi Pada Posisi Ini Biar Bapak Ibu Bisa Lihat Saya Perkecil Ini Masuk Jali Jalan Bremob Itu Ada Bundaran Ini Yang kedua Ini Lokasi Manisan Cindikia Kota Palangkaraya Dengan Posisi NIB 01849 Bisa Dilihat Lebih lagi Silahkan Perhatikan Lebih lanjut Kita Perjelas Kita Perbesar Seperti Hal Hal-hal Lain PBT 3965 2013 Tanggal 11 Desember 2013 Ini Seperti Itu Untuk Sertifikat Jadi Kepala Pertanaman Kota Palangkaraya Ahmad Setiwan Esa Yang Tanda Tangan Kemudian Kepala Sesi Infrasturnya Ketua Pertanaman Kota Palangkaraya Susanto SS Iti Bertanggal 21 Agustus 2018 Itu Beberapa Penjelasan Keterkaitan Dengan Tanah Manisan Cendekia Kota Palangkaraya Demikian Beberapa Penjelasan Keterkaitan Dengan Status Tanah Kepemilikan Manisan Cendekia Kota Palangkaraya Yang Di Dalamnya Adalah Kementerian Agama Yang Di Atasnya Adalah Pemerintah Republik Indonesia Jadi Barang Siapa Saja Yang Meragukan Silahkan Komen Dengan BPN Tapi Yang Jelas Dan Pasti Bahwa Lokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru Dan Asrama Siswa Manisan Cendekia Kota Palangkaraya Adalah Tanah Pemerintah Republik Indonesia Demikian Terima kasih atas perhatiannya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh